Pada serial web series My Lecturer My Husband Season 2, ada adegan di luar skrip dilakukan Reza Rahadian saat diranjang bareng Prilly Latukonsina. Aksi Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian yang melakukan adegan di luar naskah itu pun langsung ramai jadi sorotan netizen tanah air. Hal itu dungkap Prilly Latukonsina sendiri melalui postingan di Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Ya, serial My Lecturer My Husband Season 2 memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Apalagi melihat kemesraan Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian yang berperan sebagai inggit dan mas Arya yang kerap bikin baper penonton. Pada serial My Lecturer My Husband Season 2 rupanya banyak fakta yang baru terungkap selama syuting dilakukan Reza Rahadian dan Prilly Latukonsina. Satu di antaranya, baru ketahuan jika Reza Rahadian dan Prilly Latukonsina banyak melakukan adegan di luar skrip atau naskah. Seperti halnya di episode 6, saat itu Prilly Latukonsina bersama Reza Rahadian tengah berada di ranjang. Diketahui saat itu, inggit diceritakan tengah ngidam anak mas Arya. Menjelang tidur, tiba-tiba inggit ngidam untuk dicarikan buah mangga pada mas Arya. Kemudian inggit juga meminta buah selain mangga, yakni durian. Rupanya durian yang diinginkan inggit itu tidak ada di dalam skrip. Bahkan adegan inggit meminta mas Arya menepuk-nepuk pundaknya bak sedang menidurkan bayi juga tak ada di dalam naskah sebenarnya. Usut punya usut, rupanya aksi Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian melakukan adegan di luar skrip itu lantaran sutradara Monty Tiwa tak memberhentikan syutingnya yang sudah selesai sebelumnya. Sontak saja, potongan video seris My Lecturer My Husband Season 2 yang diposting Prilly Latukonsina itu langsung banjir pujian netizen. Banyak netizen dan penggemar web seris itu gemas dengan akting kedua artis Indonesia itu. Bahkan, dalam postingannya sendiri, Prilly juga terlihat gemas dengan adegan ditepuk-tepuk pundaknya oleh Reza Rahadian, sesuai permintaannya yang ternyata di luar skrip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!